Intro Ketemu dengan saya Ani Tarot, selamat datang di channel youtube kami Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, semoga selalu happy dan sukses Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silahkan subscribe Dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang Kali ini kita akan menjawab request teman-teman untuk mendahulukan daripada Yodiak Scorpio Tentang keuangannya di bulan Maret tahun 2021 Scorpio adalah Yodiak yang menangani orang-orang kelahiran tanggal 23 Oktober sampai 21 November Karakter sebarang dasar secara universal yang membuat seorang Scorpio itu bisa berhasil dan sukses Bisa kaya, karirnya menanja itu dikarenakan karena seorang Scorpio adalah orang yang memiliki ambisi yang tinggi sekali Ambisinya begitu tinggi sekali itu setiap hari selalu polari dengan baik Sehingga dia selalu bergerak terus bergerak ya Ambisinya begitu kuat sekali ya Dia tidak bisa dipatahkan oleh apapun Dia tidak bisa disabotase oleh apapun Dia tidak bisa diomongi hal-hal negatif yang menjatuhkan keinginannya Dia tidak bisa, dia akan berambisi terhadap cita-cita yang ingin diraihnya Dia tipikal orang pekerja keras ya Seorang Scorpio pekerja keras sekali Dari malam sampai pagi dia akan lakukan untuk mencapai apa yang diinginkan Terus dia tidak secara langsung memiliki jiwa bisnis Jadi seorang Scorpio jika wira swasta dia justru akan lebih sukses Terus kalau umpamanya kerja di kantoran, karir Dia juga akan sukses jika dia mempunyai wawanang Ide-idenya itu bisa disalurkan dengan baik Dia akan lebih cepat sukses Terus orangnya juga punya tipikal Waktu adalah uang Dia tidak akan menyiankan waktunya untuk hal-hal yang tidak perlu Yang tidak ada hubungannya dengan apa yang ingin diraih dalam meraih cita-citanya Sehingga waktu dia itu bisa dikatakan setiap hari bagaimana sukses, 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 sukses Kalau melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya Yang tidak mendukung karirnya, tidak mendukung kesuksesannya Terkadang jarang mau dilakukan Walaupun diajak temannya Itu adalah karakter-karakter kenapa seorang Scorpio sukses Seperti sekarang ini Kita coba akan ratingkan gimana sih sebenarnya Scorpio Tentang keuangannya di bulan Maret tahun 2021 Jika kalian belum subscribe Silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng Untuk mendapatkan update terbaru video dari kami Subscribe ini adalah gratis Walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini Dan jadilah Anda sahabat asik Yaitu sahabat anti-skip iklan Dengan Anda tidak sekepikan Berarti Anda mendukung kami, support kami Terus berkarya buat kalian semuanya Oke kita akan coba ratingkan ya Seperti biasa nanti kita akan ambilkan dua kartu Tentang Scorpio ya Kita acak-acak dulu kartunya ya Atau kita kocok kartunya Kita ambil kartu Yang pertama Seperti ini ya The Magic ya Ini adalah gambaran kekuatan kemampuan yang sangat luar biasa sekali ada dalam diri Anda ya Mungkin sekarang ini posisi Anda bisa dikatakan tidak menyadari kekuatan tersebut Terutama Anda yang sekarang ini mencari pekerjaan Apalagi posisinya sering ditolak, interview gagal dan sebagainya Itu terkadang Anda down Padahal Anda memiliki kemampuan yang memang harus Anda asah ya Kemampuan yang ada dalam diri Anda itu harus dirasa Anda harus mendengarkan nasihat teman-teman Anda Anda harus banyak mencari Mencari sesuatu yang bisa mendukung Anda bisa melamar dengan pekerjaan dengan baik itu gimana Atau mungkin Anda kurang pede ya Dalam arti Pengen buka usaha enggak pede sama sekali Padahal Anda memiliki kemampuan Kalau Anda mau Ya terkadang orang kalau memulai sesuatu yang baru itu Ternyata sudah dilakukan berulang-ulang Terus akhirnya melihat hasilnya Itu biasanya muncul kepedean Jadi Anda harus Anda terutama yang masih belum punya pekerjaan Atau masih mencari pekerjaan Terus Anda masih ragu Itu Anda Lebih baik cari orang-orang yang punya pemikiran positif ya Dengan disitu Anda akan terasa Kemampuan yang ada dalam diri Anda Terkadang kalau Anda sudah pengangguran Ketemu dengan orang-orang pikirannya negatif Itu justru terkadang Anda punya ide seperti ini Akan dimentahkan Karena kebanyakan orang itu enggak suka ya Orang lain sukses itu enggak suka ya Apalagi potensi yang ada dalam diri Anda itu ada gitu ya Jadi Anda harus berkaule dengan orang-orang memiliki Pemikiran-pemikiran positif, pemikiran yang maju Yang sama-sama ingin maju Jangan orang-orang yang bergaul dengan orang-orang Yang pola pikir yang negatif Enggak mau maju, enggak mau kreatif Itu justru akan membuat Anda down Karena disini kartu ini Anda memiliki kemampuan Terus di kartu ini juga ada gambaran Bahwa Anda harusnya berani Melakukan sebuah inovasi dalam bisnis Anda Dalam karir Anda itu harus Anda berani Karena di kartu ini memang Anda punya kemampuan yang sangat luar biasa sekali Nah kemampuan itulah Anda harus Anda olah Kalau sekarang ini posisinya kenapa kok karir Anda mentol Kok karir Anda enggak maju Karena Anda tidak mengolah sama sekali Kemampuan yang Anda miliki Anda takut-ragu Apakah ide ini bisa terlaksana Atau Anda kalau kita swasta apakah buka ini bisa jalan Apakah laris di musim pandemi ini seperti gini Apakah juga laku Jadi Anda yang wira swasta disini ada gambaran Anda kurang beda Padahal Anda punya kemampuan Kembangan potensi yang ada dalam diri Anda Anda bekerja di pos Anda Anda kerja sendiri wira swasta Anda kembangkan Interpener Anda itu Anda kembangkan Semaksimal mungkin Sumber daya yang Anda miliki kembangkan Anda jangan kaku Karena apa ketika Anda gagal Nanti itu Anda berproses menuju ke suksesan Menuju ke arah lebih baik Karena orang yang punya potensi Yang mau menggali potensi dirinya Dia enggak takut gagal Maka justru itu gagal dia tahu kegagalannya di mana Dia akan belajar dan terus belajar Setiap hari akan belajar terus belajar Gimana berhasil dan sukses Gimana kalau cara ini enggak bisa Ada cara kedua ketiga dan seterusnya Tapi kalau Anda enggak mau melakukan sesuatu Ya Anda akan tahu kemampuan Anda itu Sampai kapan enggak akan pernah tahu Apalagi posisi Anda sudah kaya Bisnis Anda sudah sukses Tapi tidak juga mengoptimalkan lagi Justru akan rugi sendiri gitu ya Anda di kartu ini memang ada Gambar-gambar Anda kurang Memaksimalkan potensi Anda Anda merasa sudah nyaman Kondisi sekarang ini ya Walaupun kondisi Anda sudah nyaman Sudah banyak uang Terus bisnis Anda maju Karir Anda naik Tetap Anda harus mengembangkan potensi diri Anda Apalagi kalau sekarang posisi Anda Karirnya enggak naik Bisnis Anda enggak maju Justru merosot di musim kini Karena Anda tidak memaksimalkan potensi Gunakan potensi yang ada dalam diri Anda Terus koneksi Pertemanan Anda dengan jaringan bisnis Anda Kembangkan semua Maksimalkan semua apa yang Anda miliki Karena ketika Anda memaksimal potensi tersebut Keberhasilan akan menyertai Anda Terus Anda yang berumah tangga juga sama ya Yang hanya mengandalkan Uang dari gaji suami Anda Atau Anda yang di rumah Istri Anda hanya mengandalkan tersebut Anda mengembangkan potensi Anda Anda bisa jualan online Anda bisa Apapun ya bisa Anda lakukan gitu ya Karena di gambaran ini Memang potensi Anda Untuk masalah keuangan ini kurang maksimal Harus Anda maksimal-maksimal mungkin ya Kartu Kedua Kartu pertama ini ya Kita coba akan lihat kartu pertama gimana Oke sebelum kita lanjutkan di kartu kedua Jangan lupa untuk like jempolnya Kita akan lihat di kartu Keduanya gini Nah kita acak atau kita kocok dulu kartunya ya Kartu kedua muncul seperti ini ya Kartu ini adalah kartu yang melambangkan Dimana di cangkir-cangkir tersebut Di piala-piala tersebut Itu muncul gambar ya Macem-macem gambar Ini adalah gambaran daripada impian Cita-cita Anda ya Ini ada gambaran-gambaran tersebut muncul Berarti kalau dilihat di kartu ini Maknanya apa? Maknanya adalah impian Harapan Anda Sepertinya Bisa sukses Bisa berhasil Bisa terkabulkan Mungkin Anda ingin Buka usaha baru Sepertinya akan terlaksana Anda ingin Bisnis Anda lancar Banyak pelangganya Sebeginya juga Terkabulkan Di sini di kartu ini Juga Anda akan Mendapatkan rezeki Nomplo juga Ada Di kartu ini juga ada gambaran Bahwa Perjuangan Anda selama ini Yang Anda perjuangkan Selama ini Dalam beberapa bulan terakhir ini Sepertinya juga terwujudkan Di kartu ini juga ada gambaran Kok Anda bisa beli montor Di gambaran ini Anda membangun rumah Di gambaran ini Anda sepertinya Mas terkabulkan ya Di kartu ini Jadi kalau kita lihat Di kartu pertama Di kartu kedua Di kartu pertama ini adalah gambaran Anda mempunyai potensi Yang ada dalam diri Anda Anda yang posisinya mungkin masih Belum bekerja Pengangguran Kesana kemari Cari kerjaan Belum dapat-dapat Sudah interview Ternyata ya juga gagal Terus Anda bingung Buka usaha apa Ini Anda jangan ragu Karena potensi Anda Anda bisa kembangkan ya Jangan Anda ragu-ragu Anda carilah orang-orang Yang bisa maju Cari orang-orang Berpikir positif Karena ketika Anda Ketemu dengan orang-orang Berpikir positif Ketika Anda Menyampaikan sesuatu Bukan Anda direndahkan Bukan Anda jujur Diberi semangat Bahkan diberi solusi Mungkin Anda tidak tahu Caranya mungkin Pengen buka Makanan kuliner Anda tidak tahu Mungkin Anda akan diberi referensi Di sana lho Ada temanku Baik Mungkin bisa Mau mengajari kamu Biar sukses di kuliner Sukses di youtube Sukses dimanapun Itu Akan ada rekomendasi Semacam itu Kalau Anda ketemu Bergaul dengan orang-orang Yang berpikir positif Berpikir maju Tapi kalau Anda Bergaulnya dengan orang-orang Terus ngobrolnya dengan orang-orang Yang berpikir Tidak maju Yaudah Nanti akan Kalau ketika ada seseorang Yang tidak suka pada Anda Atau mungkin Dia melihat Anda Punya potensi Terus akan didonkan Bikiran Anda Jangan Jadi hal-hal yang positif Bergaul dengan orang-orang Positif Justru akan Membuat Anda naik Dikatui juga ada Gambaran Anda Yang tidak pede Usaha Anda itu Kok tidak ada Kenaikan omset Mancet Karir Anda juga Itu karena Anda kurang Mengesplorasi potensi Yang ada dalam diri Anda Apalagi Anda yang Sekarang ini Posisinya sudah nyaman Keuangannya bagus Bisnisnya maju Kedudukannya tinggi Terus Yang berkeluarga Uangnya masih banyak Ini jangan terlena Anda tetap harus Mengembangkan potensi Yang ada dalam diri Anda Ketika Anda Mengembangkan potensi Yang ada dalam diri Anda Untuk menambah uang Dan sebagainya Itu akan membuat Anda Lebih maju Lebih Nomor satu Dibandingkan Orang lain Yang tidak Bagus Itu Anda akan tahu Bisa-bisa Mengatasinya Terkadang Orang kalau sudah Dionanya aman Bisnisnya bagus Uangnya banyak Terkadang tidak berpikir Mengembangkan potensi Karirnya juga bagus Tidak mengembangkan potensi Justru ketika Anda Posisi puncak Tetap harus Mengembangkan potensi Yang ada diri Anda Ketika ada Penurunan keuangan Atau Jabatan Anda turun Anda bisa mengatasinya Karena Anda sudah siap Sehingga Posisi Anda Selalu di atas Di kartu kedua Ini adalah Gambaran keberhasilan Dan kesuksesan Anda Ketika Anda Mau berjuang Di gambaran pertama ini Anda yakin Berhasil Anda mengembangkan potensi Yang ada dalam diri Anda Kartu kedua Bisa akan terjadi Karena di kartu Kedua ini Banyak harapan Impian Dan cita Anda terjadi Demikian reading tarot kami Jika dirasa resonate Silahkan like jempolnya Setiap kali Anda melihat video ini Channel ini Jangan lupa untuk Absent dengan cara Like jempolnya Komentar positif Jika ada pertanyaan Request Silahkan tulis komentar di bawah Jika Anda belum subscribe Silahkan subscribe Dan bunyikan tanda lonceng Untuk mendapatkan update Terbaru video dari kami Kami akan selalu update Setiap harinya Jika Anda merasakan Manfaat dari channel ini Video ini Gunakan channel ini Video ini Sebagai amal perbaikan Anda Dengan cara Share ke social media Anda miliki Beritahu pada teman Sahabat Relasi Atau pada siapapun Siapa tahu mereka Membutuhkan motivasi Membutuhkan solusi Pencerahan Bisa mendapatkan di channel ini Demikian reading tarot kami Saya ucapkan terima kasih Semoga selalu happy Dan sukses Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.